Saya datang di dunia ini tidak membawa apa-apa dan pulang nantipun juga tidak membawa apa-apa. Hanya satu, yaitu tadi. Satu, ditemuin atau diperlihatkan Tuhan Yesus. Malahan, roh saya ini dibawa. Saya sendiri masih sadar, saya masih melihat tubuh saya tergeletak tidur di tempat tidur. Saya melihat dan saya rasanya itu, saya bisa terbang, saya bisa menembus atap, naik terus. Sampai ke awan-awan dan saya diajak bicara sama Tuhan Yesus. Tadinya saya itu tidak mau menerima. Karena saya tahu, saya tahu jelas, karena saya ini orang muslim. Ayo mari ikut aku, begitu mungkin menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu, saya jawab kayak begitu, dia cuma ketawa mesem saja. Tuhan Yesus. Ngapain aku ikut Allahnya orang kafir. Kamu kan Allahnya orang Kristen, orang kafir. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak marah, tidak apa-apa, cuma mesem saja. Justru, yang marah itu pendampingnya kiri-kanan itu, mau banting saya. Setelah lama, saya diajak bicara, dan saya dieluk-elukan. Saya rasanya kayak disayang kayak anak kecil, akhirnya saya sadar, saya diam saja. Tadi saya, tadinya saya merontak terus, ngeyel, istilahnya orang Jawa ngeyel, ngengkel, ngotot, saya tidak mau. Tapi hasilnya, lama-lama saya sadar, diam saja. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke rumah saya, ke tubuh saya. Dan waktu itu, saya terus langsung sembuh segar. Nah, kelanjutannya, saya ketemu sama saudara-saudara kita orang Kristen. Yang mana, semua-semuanya itu, perilakunya, karakternya, akhlaknya, itu saya lihat sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Apa itu ajaran Tuhan Yesus? Ajaran Tuhan Yesus itu banyak sekali. Namun, saya ambil intinya satu adalah kasih, hanya kasih. Saya dibawa ke Baituloh, apa Baituloh? Gereja. Disitulah saya banyak dikasih pelajaran. Pelajaran itu sampai saya bingung. Karena ada dua kata-kata. Yaitu tadi, ini doktrin, apa dogma? Ini dogma, apa ini doktrin? Tinggal pilih saja. Karena itu sesuai dengan hukum Allah, sunatullah. Apa sunatullah itu? Sunatullah adalah hukum Allah, ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu nggak banyak-banyak, cuma dua. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Cuma itu selanjutnya, yaitu. Hanya dua, tinggal pilih. Kenapa tinggal pilih? Karena itu sifat Allah itu ar-Rahman dan ar-Rahim. Tuhan Yesus tidak diktator. Kamu harus ini, kamu harus ini. Tidak. Tinggal pilih saja. Semuanya itu dipertanggungkan masing-masing. Inna dina indahil islam. Yaitu tidak pernah saya ucapkan. Yang jelas itu ada kaitannya. Kenapa nggak pernah saya uraikan? Karena semua ada kaitannya dengan La hola wala quata illa billah. Ayatnya di mana? La hola wala quata illa billah. Di Roma, Roma tiga. Yang mana Roma tiga menjelaskan tidak ada manusia. Semuanya benar, semuanya ada berdosa. Makanya itu, turun ayat. Lakum dinukum wali adin. Napsi-napsi, masing-masing. Ke kiri apa ke kanan. Itulah kebesaran daripada Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah memaksa. Semua diberikan satu pilihan. Silahkan untuk memilih ke kiri apa ke kanan. Ke atas atau ke bawah. Namun semuanya ada ayat juga. Lebih baik pikirin hal-hal yang di atas daripada hal-hal yang di bawah. Semuanya tercantum pada alkitab. Jadi saya ini berbicara tidak ngarang, tidak ngawur. Semua berdasarkan alkitabiah. Semua ada ayat-ayatnya. Setelah Bapak memilih Yesus, kan berakibat buat Bapak? Iya. Bapak ditinggalkan oleh anak, istri, keluarga. Nah, apa Bapak tidak merasa rugi itu, Pak? Semuanya menurut saya hal-hal yang di dunia ini itu siap-siap laka. Yang jelas itu tadi ada ayat. Pikirkan hal-hal yang dari atas daripada yang atas. Janganlah engkau menjadi hamba uang. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ada kata-kata itu. Saya datang di dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan pulang nanti pun juga tidak membawa apa-apa. Hanya satu. Ya itu tadi. Satu. Surga. Pilihan saya. Bukan neraka. Tinggal pilih. Surga apa neraka? Surga. Lantas dunia gimana? Tinggalkan. Saya tinggalkan. Makanya saya jadi pemulung. Saya sudah mendapat label. Atau panggilan. Atau jabatan. Apa jabatannya? Jabatan saya. Panggilan saya. Label saya. Orang gila. Karena semua menganggap saya ini sudah gila. Sudah enak-enak. Hatam Al-Quran. Ngapain masih belajar-belajar Alkitab. Sudah katanya sudah terlambat. Kek. Belajar Alkitab. Sudah bau tanah. Bau kuburan. Bau mayat. Nah itulah. Mungkin ledekan. Atau hujatan. Atau cacimakian. Daripada keluarga-keluarga saya. Jadi saya. Ini semua ada pilihan. Risiko. Saya ditinggalkan oleh keluarga-keluarga. Saya sudah hidup sendirian. Karena saya punya pendapat. Nanti di kuburan juga sendirian. Siapa yang mau nemanin saya. Maka saya ditraining oleh Tuhan. Untuk hidup sendirian. Itulah. Jawaban saya yang sebenar-benarnya. Ada kerinduan enggak Pak? Orang yang belum kenal Tuhan. Bapak bisa menceritakan gitu. Supaya mereka bisa mengalami. Apa yang Bapak alami. Bukan. Hanya kerinduan aja. Memang itu sudah ketetapan. Keharusan. Apa. Perintah daripada Tuhan. Bukan perintah aja. Tapi amanat agung. Dimana ayatnya? Di Matius 28. Itu harus. Bahasa sananya fardu. Enggak hanya fardu aja. Fardu ain. Wajib kau lakukan. Wajib kau sampaikan. Itu di Matius 28. Amanat agung. Bahasa kerennya. Saya ini. Enggak cuman rindu aja. Kalau mau. Tapi kebiasaan manusia itu. Suka mendebat. Suka ngeyel. Ngeykel. Ngotot. Maunya. Enggak mau kalah. Istilahnya. Tegar tengkuk. Masih tegal tengkuk. Jangan kan kok kita-kita ini. Yang masih gembel-gembel. Kurang hebatnya gimana. Ini studi banding. Kurang hebatnya gimana. Fair on. Sampai dinasihatin. Diperingatin. Berapa tulah. Yang ditunjukkan sama Allah. Namun fair on. Tidak berkeming. Fair on sendiri. Masih menepuk dada. Malahan fair on. Berani untuk berbicara. Akulah Allah. Sembahlah aku. Kau menyembah aku. Langsung dapat. Kau minta apa? Langsung. Tapi kalau minta Allahmu. Kapan pun juga gak akan terjadi. Sekarang. Kau nyembah saya. Minta apa? Kereta yang bagus. Pasti terjadi. Katanya fair on. Tapi. Jangan lupa. Tuhan mendengarkan. Akhirnya. Berapa kali dinasihatin. Begitu. Yang puasa. Bapak yang di surga itu murka. Dikubur dia. Beron tidak seperti manusia. Tapi dikubur di bawah lautan. Lautan Mara. Mungkin Teberiau. Itu. Saya pernah baca. Jadi segala sesuatunya. Saya berbicara ini. Bukan saya rekayasa. Tapi saya atas dasar. Alkitab ya. Semuanya. Ada di Alkitab. Kalau mau marah. Jangan sama saya. Marah sama Alkitab. Alkitab itulah yang menuntun saya. Jadi jawaban saya. Seperti di dalam Alkitab. Ayat-ayatnya pun saya juga. Bisa menunjukkan. Sepertinya Allah yang Maha Kuasa pernah berbicara dengan manusia. Merendahkan diri Allah. Ujilah aku. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Di mana ayatnya Mar. Di Maliaki. Buka. Jadi saya. Enggak rekayasa. Saya berbicara ini. Saya juga enggak akan. Nyontek di Alkitab. Saya enggak bawa Alkitab. Enggak bawa apa. Alkitab saya adalah di otak saya. Semua adalah masuk di otak saya. Kurang percaya. Buka. Maliaki. Tiga. Akanku bukakan. Tingkap-tingkap langit. Hebatnya. Begitulah kebesaran Allah kita ini. Jadi semua ini tinggal terserah pada kalian-kalian itu. Mau percaya silahkan. Tidak percaya silahkan. Karena semua adalah satu pilihan. Silahkan untuk memilih. Saya sendiri mengajak kalian-kalian ini untuk hidup yang benar. Bukan yang baik. Kenapa? Baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Contohnya. Hemat pangkal kaya. Itu ajaran manusia. Tapi bagi Tuhan. Ditolak. Ah masa iya? Buka. Amsal. Amsal 1124 mungkin. Ada orang yang mendembar hartanya. Enggak gembel-gembel. Enggak sengsara. Ada orang yang menghemat hartanya. Justru kekurangan terus. Jadi. Rumus. Dalil. Ayat daripada. Hemat pangkal kaya. Itu salah. Jadi. Ya baik. Karena itu pelajaran sekolah. Tapi baik belum tentu benar. Untuk Tuhan. Nah. Beda sekali kan. Pola pikir. Tuhan sama pola pikir manusia. Inilah. Baik belum tentu benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.